Kalau mau taubat jangan malu Allah melarang malu Taubat itu urusan kita dengan Allah Ya teman-teman, gak usah malu Jangan takut dengan manusia Karena manusia tidak menilai taubat kita Allah yang menanti taubat kita Gak usah malu Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang Pengen taubat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai Takang ke masjid Yang menanti kita Allah Bukan manusia Hati-hati provokasi setan Setan selalu menghambat seseorang jadi baik Dia gak mau seorang itu soleh, selalu salah Makanya ketika ada orang Salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya Dan provokasinya gak nyambung Kamu nanti ada sifulan, gak enak kelihatan Masa ria Ada begitu, padahal yang menunggu taubat kita itu Itu bukan manusia Pencipta kita Allah Dan ketika seseorang itu ingin taubat Itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya Itu remusnya di Quran 2, ayat 222 Allah mencintai orang yang ingin taubat Makanya saya selalu katakan Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Dibandingkan orang soleh yang mencintai oleh